Pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo diduga menerima suap dari perusahaan asal Jerman SAPSA di mana suap diduga senilai 12 miliar rupiah. Kemenkominfo Budi Ari setiadi menyebutkan angka tersebut kecil dan tidak signifikan. Pernyataan tersebut diungkap oleh Budi Ari saat merespon pertanyaan wartawan soal dugaan suap yang dilakukan perusahaan Jerman SAPSA kepada pejabat Taha Bakti Kemenkominfo. Kabar dugaan suap itu tertuang dalam rilis pers dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada Rabu 10 Januari lalu. SAPSA disebut menyuap dan memberikan hadiah dalam bentuk uang dan barang mewah selama periode 2015 hingga 2018 kepada pejabat Afrika Selatan dan Indonesia. Selain pejabat Kemenkominfo, diduga suap juga diberikan perusahaan tersebut kepada pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kebetulan birutnya itu Pak Haji itu sudah almarhum. Ini kan sebenarnya udahlah. Kalau saya mau bicara, ini kan persaingan antar korporasi internasional. Itu sebenarnya alkanya juga, mohon maaf, tidak terlalu signifikan. Kalau bicara cuma 12 miliar, di proyek 12 miliar, di padamannya masih BP3T ini. Tapi kalau memang ada masalah hukum dan lain-lain, silakan aja. Tidak ada masalah. Tapi menurut saya ini skalanya terlalu kecil dan terlalu... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.